halo halo guys welcome back to my channel pilot nakal fpv oke paket enggak sih bukan paket ya jadi ini orderan Om Gugun yang ada di Jogja jadi Om Gugun tuh kemarin sudah latihan pakai repil ya itu lama banget sudah setahunan dan memutuskan untuk upgrade naik ke lima ini dan pilihannya jatuh ke Nazgul XL5 Eco dan ini remote dikirim sama Om Gugun ya jadi dari awal Om Gugun sudah pakai Radio Master suruh pakai artis guys ngeri bertaka jualin artis-artis ini ya oke ini ada protector gimbal nah dan mana gagalnya Oh sebentar di dalam jog jadi sini bawa dua drone yang satu punya umjuan di Surabaya bawa nya banyak jadi ini ngicil ya tadi maunya banyak eh bawa banyak cuman enggak muat oke persiapan dulu ini ada baterai 6s jadi ini nyoba baterai 4s dulu jadi Om Gugun tuh pesen 4s lipo satu biji liyon 4s satu biji karena nantinya mau dipakai juga buat repil jadi pakai 4s dulu aja nanti kalau udah paham sama powernya 4s monggo naik kelas ke 6s oke ini antena sudah di upgrade sama Om Gugun ya pakai helical guys karena si XL5 kan dia super sampai 1,6 buat Oke ini harus lurus nah jadi antena kedua antena ini punya fungsi masing-masing ini ini untuk jarak jauh ini untuk jarak dekat Oke dan pertama nyalain gagal dulu pencetahan oke muncul krepak-krepak Oke ini sudah di diversity R4 ya ini ada lensa tambahannya dan betakal pakai cocok sih terus nyalain tray remote nah ini Nazgul XL5 nanti si reptil mesti di update Vimperium ya untuk receiver nya jadi perlu update Vimperium ini pelanggan pakai gagas dulu ini ada di bukan tempat baru sih Spot baru tempatnya jadi biasanya yang di ujung sana kali ini di sini Oke ini aman kita cek dulu jadi sebelum terbang wajib pre-check ya pre-check jadi pastikan strapnya kenceng enggak kendor Hai terus propeller juga sudah keikat kenceng semua ah jadi motor dipegang prop diputer motor nggak goyang berarti aman Oke dan tutup lensa dilepas ini untuk kamera sudah di coating FCE sudah di coating dan antisipasi aja terus untuk antena VTX sudah di-upgrade pakai effect abatros versi 2 ya ini pakai baterai 4s dulu di 1500 mAh nah ini paling penting ini ini konektor balancernya ini jangan sampai ketinggalan harus diselubokin sana Oke untuk receiver ILS dan GPS nya ada di arm belakang Oke sudah konek sama remote cek di Google Oke ada bunyi pip 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 ini kurang panjang nah oke mulai rekam di Google Nah ini GPS nya masih nol belum dapet cari tempat yang enak ya di sini aja kayaknya jadi biar enggak ada atap nah oke udah konek sama remote ya tinggal tunggu GPS ini enaknya di atas aja sih Nah karena di sini atap ya nah ini kan terduh ya ini obat di sini aja nggak bisa jauh-jauh nih sama motor oke ini antena dipol di remote dikeluarin aja sebaiknya biar maksimal Oke masih nol guys ini aku oke GPS sudah enam ya jadi om gugun sama teman-teman yang pakai drone pakai GPS harap bersabar dan selalu nah itu tanahnya dididik dididik nah itu tanahnya sudah cepet GPS di kiri ke kiri pojok kiri atas di kanan kebawah kalibrasi akselometer di kiri pojok kiri bawah di kanan kebawah kalibrasi gyro Oke udah bisa mulai take-off R425 ya perhatikan waktu arming jadi berubah R4 1K6 buset ke 1,6 buat ya Bismillah Hai Oke kali ini pertama buat kontennya nerebangin XL5 FPV analog jadi digagres wajib guys TH-R-4 ya kalau itu nggak dapet ya otomatis nggak bisa maksimal kerepek kerepek wah kenapa nih kerepek kerepek ya padahal deket lho aneh kan buset kerepek kerepek guys jarak deket ini pasal Oke pertanggal dibawah pendopo nih Hai wah ini aneh nih Oke coba masuk ke Smart Audio sebentar pertanggal keluar dulu nah jadi caranya stick kiri ke tengah ke kiri sekarang ke atas Nah itu masuk Smart Audio ya turun ke features VTX ini powernya dirubah aja deh 800 ya cobain dulu oke sudah karena kadang 1,6 buat itu nggak nggak real sih cobain 800 GPS sudah aman sudah dapat 14 satelit oke 800 malah bagus oke kerepek 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 guys jadi si EV800GM ini kadang kalau diganti antena itu malah nggak bagus ini spot baru buat nerebangin buat bikin konten nerebangin drone ini lahannya bisa dibakar nih aneh ya jarak pendek malah kerepek kerepek padahal sudah diturunin ke 800 miliwatt nih banyak burung nih coba putar balik oh kerepek kerepek buset om gugun di Jogja ini aman sih nggak ada kabel ya jadi ini pakai power 4s coba dipan oh cepet banget ini baterai udah di caspul belum ya ketakang nggak perhatiin sih tadi jadi buat latihan freestyle si XL5 Eco ini enak banget sih wah baterainya cepet banget ada apakah serangan kok beteknya nggak bagus kerepek kerepek ada push oke coba ganti baterai 6s engine off oke Google record selesai ini kenapa ya nggak bagus oke coba cek di Google ini beneran nggak sih konektor antena ya jangan-jangan salah ini udah betul guys ini jarum ketemu lubang ya yang ini belikal betul lubang ketemu jarum tapi kenapa kok nggak bagus jadi PR nih jadi buat om gugun para bersabar ya ini di cross check dulu karena hasilnya nggak bagus nah sekarang cek ini ini cabut dulu baterainya oke cek konektor antena di masa salah ya antenanya LHCP LHCP udah betul ya ini lubang eh jarum di situ lubang aman sih harusnya cuman kenapa ya dari yang awal itu punya om Budi ya di Lombok nah ini sekarang om gugun di Jogja oke ini ganti baterai kenapa terbangin juga sebentar karena belum di charge ya baterainya ya jadi ini pagi-pagi buat konten biar nggak nggak kesiangan oke ini sekarang ganti baterai 6s dan pemula pakai 6s pasti kaget spot jantung jadi saran tertanggal sih memang 4s dulu kalau 4s sudah paham sudah kenal monggo cobain si 6s karena ini power paling besar ngeri oke ini ganti baterai baterai 6s nah ini wajib nih om diselipin om ya kalau nggak gitu nanti diajar baling-baling rusak dah oh langsung dapet di Gagels nah ini baterai mati ya coba nyalain lagi pencetahan nah ini something wrong oke udah konek sama remote juga pakai Gagels lagi oke mulai rekam 1,2,3 mulai rekam di Gagels ya pada di GPS 16 jadi pertama kali terbang di tempat baru GPS nya memang agak lama tapi kalau udah kurang terbang ya aman oke taruh situ coba lagi di tengah-tengah sini aja aset jarak segitu udah kerepek-kerepek oke beeper nyala engine on mulai arming kelihatan kelihatan stick cam ya ini gagosnya agak gak apa sih ini ini pakai baterai 6s powernya ngeri guys karena aja merinding ya karena ada anak kecil yang di dekat sini ih ih apa ini wah kacau guys oke selesai rekod pencet sini sekali ya harusnya bawa 2 gagel sih oke jadi bisa buat ngecek yang trouble si ini atau itu atau coba diganti ya bentar coba pindah antena aduh aduh ini kenceng banget contohnya contohnya antena sudah ORT ORT ini bukan antena murah ini antena mahal tapi hasilnya justru malah parah oke coba yang helical di kanan oh sorry iya helical kanan yang clover di kiri oke coba nyalain lagi si drone nya masih nyala ya oke coba tes lagi pindah antena VTX nya kacau sebentar ini oh receiver ada di atas sih oke ini coba ganti pindah posisi antena terus mulai rekam di gagel oke udah mulai rekam GPS satelit 19 udah bener tangan nggak gitu keliatan sih pakai ini ada lensa tambahnya di sini oke coba pindah antena ya boleh take off oke oke putar balik oh aman nih oh apakah settingannya gini ya tuh uset oke guys oke ini aman nih nah kerbak-kerbak lagi nggak kelihatan wah 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 kacau ini udah lumayan ganti 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 posisi antena ini kadang kerbak-kerbak ini bagus tadi aman sih kenapa nih yang bukun gagalnya kenapa ya kalau drone sih aman sih kayaknya petik di nasgu lah aman karena ini semuanya baru guys oke coba lurus ke depan lagi 100 meter ya tuh aman 200 meter tuh aman cuman kadang nah nih muncul lagi nih keropak-keropak dan disini katakan gak GPS rescue jadi selama masih bisa pulang manual ya pulang secara mandiri ya pulang mandiri gak pakai GPS rescue oke 200 meter ini ada yang gak beres ini sama gogglesnya nih ini ngereset goggles oke balik aja bom gugun ini ada yang bermasalah nih sama gogglesnya oke landing aja wah ticket goggles selesai aduh 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 kepencet guys jadi si evil harus diem ini tombol-tombolnya risk kan kepencet wah sayang banget gogglesnya um gugun nih yang kayaknya bermasalah ya jadi bukan petek di drone nya oke kayaknya gak sanggup untuk nyoba sidruk ya atau nyoba sidruk ya temen takut nanti khawatir ada apa-apa sih oke ini cabut aja nyobain baterai 6s lebih ngeri powernya lebih sedap temen buat om gugun saran-sarankan sih pakai 4s dulu karena power 6s bukan untuk pemula oke ini gogglesnya mesti di inspeksi ini nah ye jadi gogglesnya yang error dia kenal sampe lantara sih ya kalau si VTX jelas ini guys ini produk i-flat gak perlu diraguin sih 1,64 harusnya sih aman cuman kenapa di 800 juga kayak gitu jadi ya ini nanti coba pakai gagosnya pertanakal dah ya oke mohon maaf obat om gugun ini di pending dulu untuk si XL5 Eco jadi pertanakal bawa pulang dan dicek dulu gagosnya baru tahu ini sih gagos EV harus dia mada problem ya oke segitu dulu konten dari pertanakal untuk nasgul XL5 Eco pesanan om gugun yang dari Jogja jadi kalau ada seperti ini masih seperti ini pertanakal pending dulu enggak dikirim dulu sampai udah beres semuanya oke buat yang suka video ini jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe selanjutnya video pelan-pelan pamit thank you selesai sayang ya mau nerbagin truk tapi gagosnya ternyata bermasalah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati